Terima kasih telah menonton Pembelajar, para pembelajar pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial kita tentang Learning Management System Moodle. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan user atau pengguna dan selanjutnya kita akan men-enroll atau memasukkan pengguna ke dalam kelas atau ke dalam kursus. Baiklah untuk menambahkan user itu ada dua cara yaitu dengan cara manual satu persatu dan dengan cara upload secara massal. Oke klik saja site administration kemudian scroll ke bawah disini ada users klik saja users kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah pengguna. Kemudian scroll ke bawah disini ada dua cara add new user atau upload user. Nah bagaimana add new user? Kita coba add new user. Nah untuk menambahkan user dengan cara satu persatu seperti ini username-nya misalkan pakai nomor indok siswa misalkan. Kemudian username misalkan Rudy R. R. Tono. Nah ini nama belakangnya tulislah dengan angkatan dan kelasnya. Angkatan dan program studi misalkan angkatan 20 kemudian program studi MIPA 1. Kenapa menggunakan angkatan dan program studi? Nanti biar gampang cara mencarinya kemudian angkatan dan program studi itu tidak akan berubah. Nah jadi angkatan angkatan tahun 20 dan program studi adalah MIPA 1. Nah ini harus diisi misalkan Rudy at Seman 2 Bayan sch.id. Ini kalau kota ini karena tidak ada tanda seru tidak harus diisi. Biarkan saja. Nah setelah itu klik create user. Nah sandinya belum tadi ya. Misalkan sandinya. Oke. Kemudian klik create user. Nah sekarang sudah berhasil menambahkan user yaitu user pertama adalah yang pertama admin SMA N2 Bayan. Yang kedua adalah Rudy Artono 20 MIPA 1. Ini kalau dengan cara manual satu-satunya sekarang bagaimana kalau kita menambahkan user dengan cara upload sehingga kita bisa menambahkan user dengan banyak. Klik saja site administration. Kemudian klik user. Kemudian klik upload user. Nah setelah itu choose file. Nah sebelum kita memilih file atau choose file kita lihat dulu bentuk dari file yang akan kita upload. Ketentuannya adalah minimal mengandung 6 kolom. Kolom pertama adalah first name. Yaitu nama pertama. Kolom kedua adalah last name. Nama belakang. Kemudian kolom ketiga username. Kolom keempat password. Kolom terakhir email. Ini urutannya boleh dibolak-balik misalkan email di depan. Kemudian password di depan juga boleh. Yang penting mengandung 5 unsur, 5 kolom. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah powerpack-nya adalah CSV. Jadi bukan Excel tapi bukan SLS tapi powerpack-nya adalah CSV. Di ini yang perlu diperhatikan powerpack-nya CSV. Kemudian ada 5 kolom. 5 kolom itu ada first name, last name, username, password, dan email. Nah ini yang nanti akan kita upload. Nama filenya adalah user.model. Kalau nama file terserah kita. Oke lanjut ke modelnya. Kemudian klik choose file. Kemudian upload file. Pilih file. Oke tadi namanya adalah user.model.csv ya. Kemudian klik buka. Nah setelah itu upload this file. Nah disini ada dua pilihan. Pakai koma atau pakai titik koma. Nanti kalau kita pakai koma tidak berhasil. Maka kita ubah menjadi titik koma. Kita coba saja koma dulu. Upload users. Nah ternyata error. Nah kalau error kita kembali saja back. Kita ulang. Choose file. Pilih file. Kemudian user.model. Buka. Upload this file. Nah ini sekarang pilih saja titik koma. Berhentikan titik koma. Kalau tadi koma tidak mau. Maka pilih titik koma. Oke setelah itu upload users. Nah sekarang sudah berhasil upload. Nah sekarang kita tinggal klik upload users. Nah kita sudah berhasil upload. Sekian user. Perhatikan tadi user yang kita upload. Ini ada dua angkatan. Angkatan 20 dan angkatan 19. Angkatan tahun 2020 dan angkatan 2019. Berarti angkatan 2019 ini adalah kakak kelas dari angkatan 2020. Ini mengapa last name-nya kita buat seperti ini agar lebih gampang untuk kita cari. Kemudian kita sekarang menge-enroll. Ini baru upload user ya. Pengguna-pengguna ini, siswa-siswa ini belum masuk ke mata pelajaran tertentu. Istilahnya belum kita enroll, belum kita masukkan ke mapel tertentu. Nah selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara memasukkan pengguna-pengguna ini atau siswa-siswa ini untuk masuk ke mata pelajaran tertentu. Katakanlah kita mau mengambil mata pelajaran pendidikan agama Islam, nanti siswa-siswa ini akan kita masukkan ke pendidikan agama Islam. Dan klik saja, site administration. Setelah itu, klik course, courses ya. Jadi kita menuju ke courses, ke course, ke kursus. Kemudian minute courses and categories. Nah, di sini sudah ada beberapa kursus ya. Ini masih category. Klik saja, pendidikan agama Islam dan berdiri pekerti. Nah, di bawahnya, di sini ada Kelas atau kursus atau course. Ada PAI kelas 10, PAI kelas 11, dan PAI kelas 12. Katakanlah kita akan memasukkan siswa-siswa tadi ke PAI kelas 10. Klik saja, PAI kelas 10. Nah, kemudian Scroll ke bawah untuk mencari menu enroll. Nah, ini enroll users ya. Enroll users. Berikutnya, klik tanda gear atau pengaturan ya. Klik saja, kemudian pilih enrollment method. Nah, kemudian pilih manual enrollment. Pilih manual enrollment. Kemudian klik ikon orang, tanda plus enroll users. Nah, di sini tadi user-user yang sudah kita upload, ini akan kita masukkan ke sebelah kiri ya. Kalau tadi kelas 10 agama Islam untuk PAI, maka dia adalah angkatan tahun 2020 ya. Maka kita cari saja di sini 20. Nah, kita enter, maka yang muncul ini adalah hanya angkatan tahun 2020. Kemudian kita block. Nah, kemudian kita klik add. Perhatikan ini masih kosong ya. Ini adalah mata pelajaran PAI kelas 10 ya. Ini sesuanya akan kita masukkan ke PAI kelas 10. Klik saja, add. Nah, masuk ke pendidikan agama Islam dan Budi Bekerti kelas 10. Kedudukannya dia sebagai siswa. Ini sebagai siswa. Bisa juga nanti kalau guru, maka sebagai teacher. Ini kebetulan siswa, maka sebagai siswa. Oke, kita sudah berhasil memasukkan user masuk ke mata pelajaran, pendidikan agama Islam dan Budi Bekerti kelas 10. Oke, selanjutnya akan kita masukkan beberapa user ke PAI dan Budi Bekerti kelas 11. Masuk saja ke site administration lagi. Kemudian masuk ke korsis. Kemudian manage korsis and kategoris. klik pendidikan agama Islam dan Budi Bekerti kelas 11. Klik saja. Kemudian cari menu enroll user. Ini ya, enroll user. Kita klik. Nah, kemudian lagi arahkan ke sebelah kanan. Pilih enroll method atau langsung boleh manual enrollment. Langsung juga boleh. Oke, salah. Oh, salah. Oke, back saja. Enrollment method. Nah, kemudian pilih sekarang manual enrollment. Nah, seperti tadi. Kemudian arahkan ke ikon manusia plus. Nah, kalau tadi angkatan 20. Sekarang kita cari angkatan 19. Ini campur masih angkatan 19 dan angkatan 20. Karena ini adalah kelas 11. Maka angkatan 19. Ketik saja kata kuncinya adalah 19. Nah, ini kita block. Oke, pastikan bahwa ini ada sebagai student. Ya, bukan sebagai teacher. nanti ada saatnya kita masukkan teacher. Oke, sebagai student. Kemudian klik add. Nah, sudah masuk ke pendidikan agama Islam dan pendidikan kelas 11. Nah, nanti untuk memasukkan guru. Caranya sama. Jadi, kita upload dulu nanti semua guru yang ada. Kemudian nanti kita masukkan ke agama Islam atau ke PPKN atau ke mana sesuai dengan tugas mengajar masing-masing. Oke, sekarang kita mempraktekkan. Kita akan login sebagai siswa. Ini admin SMA N2Bian. Log out dulu. Nah, sekarang login sebagai siswa. Misalkan kita login dengan username 7001 dengan Sandi SMA N2Bi. Oke, 7001 ya. bisa enggak nanti anak ini masuk. Nah, bisa enggak nanti anak ini masuk 7001. Kemudian ini tadi, mandube, kemudian klik login. Nah, pertama yang harus dilakukan pengguna baru itu harus mengganti Sandi. You must change your password to process. Nah, ini juran password itu paca Sandi saat ini. Kemudian Sandi perubahan. konfirmasi. Kemudian klik save change. Nah, oke, berhasil memubah Sandi. Klik continue saja. Nah, sekarang muncul namanya Ajuniyati 20 Mipah 1. Di sini juga muncul. Nah, kursus apa yang diikuti tinggal klik course. Nah, muncul di sini pendidikan agama Islam dan Budi Pukerti kelas 10. Jadi sudah tepat. Kalau mau masuk tinggal klik. Apa nanti isinya? Nah, kita lihat. Masih kosong. Baru ada topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, dan topik terakhir, topik 12. Memang belum diisi. Ini baru kerangka. Jadi, kita sudah berhasil meng-upload user secara kolektif. Bisa juga menambahkan secara manual setelah menambahkan user. Dan kita masukkan atau enroll ke mata pelajaran tertentu. Setelah itu kita juga mencoba login sebagai siswa. Demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax